Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Mualaf DJ Kati Butterfly Takjub dengar azan hingga bertahun-tahun belajar Islam Inilah kisah Mualaf DJ Kati Butterfly Ia dikenal sebagai disc jockey, DJ Yang kerap mengenakan pakaian minim ketika tampil Seiring berjalannya waktu Kati mulai terlihat mengenakan pakaian lebih sopan Hingga pada Oktober tahun 2020 Wanita cantik asal Thailand ini memutuskan memeluk Islam Perjalanan Mualaf DJ Kati Butterfly ternyata tidak cepat Butuh waktu bertahun-tahun hingga akhirnya ia memantapkan hati pada ajaran Islam Dari enam tahun yang lalu sudah ingin banget belajar Islam Ujar DJ pemilik nama asli kata Ray Polte ini dalam kanal Youtube Atta Halilintar DJ Kati memiliki cerita unik di balik awal mula menemukan kebenaran ajaran agama Islam Hatinya mulai tergerak mencari tahu tentang Islam ketika seringkali mendengar suara azan Dulu aku DJ kan Terus aku banyak masalah Aku juga sendiri di Indonesia Setiap aku pulang setiap hari dengar suara azan Terus aku seperti kenapa ya aku ingin banget belajar Islam Ada rasa di hati aku mau Katanya Saat itu DJ Kati belum banyak memiliki teman Sampai dia tidak tahu bagaimana caranya menjadi seorang Muslim Tapi waktu itu aku belum ada teman Bagaimana aku bisa masuk Muslim Jadi begitu Lanjut DJ Kati Perlahan dia mulai mencari tahu tentang Islam DJ Kati bahkan sempat mencoba puasa meskipun dirinya kala itu belum menjadi mu'alaf Aku sudah belajar Islam dari dulu Sedikit-sedikit aku belajar puasa Aku pernah puasa sebulan Waktu itu belum Muslim Aku sahur Abis aku pulang kerja jam 3 atau jam 4 Aku tunggu sahur Ungkapnya Artis Aiman Riki yang saat itu menjadi kekasih DJ Kati Butterfly Turut menceritakan bahwa sebelum masuk Islam pun Kati pernah melakukan ibadah sholat Kati mengatakan dirinya mendapat ketenangan seusai sholat Pada tanggal 29 Oktober tahun 2020 Tepat di hari ulang tahunnya ke-31 DJ Kati memantapkan hati memeluk Islam Ia mengucapkan dua kalimat syahadat dituntun oleh pedakwah kondang Gus Miftah Assalamualaikum Alhamdulillah di hari ulang tahun Dut Panggilan Kati Dut mau membuka lembaran baru Alhamdulillah Dut sudah memeluk agama Islam Dut sangat bahagia sekali Doakan Dut istiqomah ya semuanya Terima kasih Gus Miftah sudah membimbung aku Tulis DJ Kati dalam unggahan di akun Instagramnya satu tahun lalu Kepada Atta Halilitar DJ Kati menceritakan bagaimana dirinya berusaha menghafalkan surat Al-Fatiha hingga bacaan sholat Awalnya belajar Al-Fatiha ayat 1-7 Setelah itu fokus pada bacaan sholat Aku mau bisa sholat Pertama belajar pelan-pelan banget Tapi Alhamdulillah karena hati aku niat banget Jadi aku cepat belajar Kata Kati Pada awal masa keislamannya DJ Kati sudah bisa menghafal Al-Fatiha Rukun Islam Maupun Rukun Iman Di depan Atta Halilinta DJ Kati pun menyebutkan satu persatu Rukun Islam dan Rukun Iman Ditanya mengenai respons keluarga Ternyata sang ibu sudah mengetahui lebih dulu niat DJ Kati untuk menjadi muwalaf Bersyukurnya Ibu dari DJ Kati memberikan dukungan penuh kepada anaknya Satu bulan atau dua bulan sebelumnya aku hubungin my mom dulu Aku ngomong Bu kalau aku mau jadi muslim gimana? Dia tanya Muslim itu yang tutup kepala Pakai hijab kan? Dia enggak tahu apa itu muslim My mom bilang yang penting kamu happy Jalan saja Ujar DJ Kati Setelah resmi menjadi muwalaf DJ Kati pun menghubungi kembali keluarganya untuk memberi tahu kalau kini sudah memeluk agama Islam Waktu aku muwalaf di hari ulang tahun Aku langsung video call my mom Aku bilang kalau aku sudah jadi muslim Dia bilang semua agama itu bagus Dia hanya mau lihat aku happy Dia bahkan enggak pernah tanya kenapa Lanjut DJ Kati Bukan hanya sang ibu Diakui DJ Kati bahwa sang ayah pun mendukung keputusan yang sudah diambil ini Kini sudah satu tahun Kati memeluk agama Islam Jika sebelumnya sempat ada anggapan bahwa ia memeluk Islam karena menjalin hubungan dengan Aiman Riki Nyatanya Kati tetap berpegang pada Islam meskipun saat ini tidak lagi berstatus sebagai kekasih Aiman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh